Pertemuan kali ini saya masih melanjutkan paparan tentang subscriber yang bertanya bagaimana menjadi spiritualis untuk orang yang awam. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai apa sih pentingnya menjadi spiritualis itu terkait dengan kejayaan bangsa kita itu. Dan untuk kali ini saya menuju pada topik yang utamanya menjelaskan untuk bagaimana sih menjadi spiritualis. Spiritualis itu intinya adalah pencerahan batin. Jadi spirit itu adalah batin, sukma. Jadi bagaimana agar orang bisa tercerahkan sukmanya itu perlu menjalani kegiatan rutin. Dan kegiatan rutin itu sudah saya sabarkan ada dua hal penting. Pertama adalah laku batin, yang kedua adalah rutin menjaga semedi, rutin menjaga meditasi. Dan kedua-duanya itu terkait dengan ilmu dari para leluhur kita. Karena spiritualitas atau pencerahan batin itu tanpa terhubung dengan para leluhur kita akan menjadi kurang warna. Akan menjadi kurang mantap, akan menjadi kurang nilainya. Jadi bagi awam yang ingin menjalani spiritualitas, Anda perlu mengisi di dalam kehidupan Anda sehari-hari, di dalam keseluruhan kegiatan Anda itu untuk mulai tertarik dengan apa yang diajarkan oleh para leluhur kita melalui peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar Anda, bahkan mungkin di luar kota atau di luar pulau. Leluhur kita, Mbah Buyut kita sendiri itu sudah memiliki ilmu yang demikian tinggi. Sayangnya, semenjak keruntuhan Majapahit, ilmu dari leluhur kita itu menjadi tidak dipakai lagi. Dianggap direndahkan, dianggap hina, tidak sesuai lagi dengan religi, bukan spiritualitas, tapi religi. Spiritualitas ini berbeda dengan religi. Jadi orang bisa berreligi apapun, religi itu agama ya, kalau spiritualitas itu adalah pencerahan batin. Orang bisa beragama apapun, yang penting dia bisa tetap rutin laku batin dan menjalani semedi tadi. Mau Anda beragama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu. Kalau Anda itu menjalani laku batin dan rutin menjaga semedi-nya, maka itulah Anda mulai merambah menjadi seorang spiritualis. Tentang menjalani laku batin ini yang mungkin, kalau terus kemudian bertentangan dengan agama, ya Anda pilih saja. Anda berat di religinya atau berat di spiritualisnya. Kalau Anda berat di religinya, ya sudah tidak ada, tidak perlu menjadi seorang spiritualis. Tetapi jika Anda bisa lebih dewasa dalam beragama, maka laku batin maupun semedi ini, ini adalah kegiatan umum untuk pencerahan batin. Semedi misalkan begitu. Itu mungkin dianggap melukoyok kayak orang Hindu atau Buddha saja kok semedi begitu. Meditasi itu kegiatan umum ya, sudah menjadi kegiatan umum. Kalau terus kemudian Anda lihat ada klub-klub meditasi yang di Amerika atau di Eropa, itu pengikut-pengikutnya bukan hanya orang-orang yang beragama Hindu dan Buddha saja. Banyak orang-orang yang beragama Kristen itu melakukan semedi. Banyak orang yang beragama Islam juga melakukan semedi atau meditasi itu tadi. Dan kalau laku batin, ya kembali ketika Anda laku batin, mengurangi makan dengan melakukan puasa mutih, misalkan begitu, apakah itu juga bertentangan dengan agama, ya silakan. Kalau Anda menganggap itu bertentangan dengan agama, ya sudah tidak jadi spiritualis saja. Tetapi kalau Anda menganggap bahwa puasa mutih itu tidak bertentangan dengan agama Anda, ya sudah, jalankan saja. dan puasa mutih juga tidak ada di agama tertentu. Itu umum, itu tradisi. Tidak ada agama Hindu, puasa mutih begitu. Di India begitu puasa mutih tidak ada. Agama Buddha begitu tidak ada. Jadi ya, kedua-duanya itu terkait dengan pencerahan batin intinya, pada spiritualitas. Nah, jika kemudian Anda laku batin, yang perlu Anda tetapkan itu, Anda harus mengurangi makan, mengurangi tidur, dan menghindari perbuatan tercelak. Saya sendiri ini makan sehari bisa hanya sekali. Paling banyak saya dua kali. Itu pun wajah, apa itu? Bukan wajah, itu pun tubuh saya juga tidak kurus-kurus banget. Terus kemudian, saya juga sering melakukan puasa mutih. Jadi kalau puasa mutih itu biasanya ngapit peton. Misalkan, saya lahirnya Senin Pahing, misalkan begitu ya. Berarti, saya memulai puasa mutih itu semenjak minggu lagi. Nah, semenjak minggu lagi itu kalau dilakukan itu artinya Sabtu sore. Jadi, Sabtu Kliwon, itu sorenya itu sudah minggu lagi. Sabtu sore jam 6 itu sudah mulai puasa mutih. Itu sudah beralih ke hari minggu lagi. Minggu lagi saya melakukan puasa mutih, sampai besoknya itu minggu sore itu sudah beralih kepada Senin Pahing. Itu saya melanjutkan lah. Apa itu? Makan dulu pada sore harinya, jam 6 sore. Makannya setiap jam 6 sore. Dan makan hanya nasi putih, minum juga hanya air putih. Terus kemudian, dilanjutkan lagi menuju pada Senin Pond. Jadi, Senin Pond sampai Senin sore-nya itu sudah selesai. Karena setelah Senin sore sudah beralih kepada hari Selasa wakil. Istilahnya. Nah, kalau Anda awam dan masih belajar untuk puasa mutih, maka jangan memaksakan untuk tidak makan selama 24 jam. Seperti yang sudah expert ya. Tetapi, kapanpun Anda lapar, kapanpun Anda haus, makanlah. Jangan sampai Anda yang tidak kuat ini nanti malah jadi kena emah atau sakit lambung atau kemudian dehidrasi karena kurang minum. Tetapi, jika Anda sudah memulai untuk menjalani laku spiritual, itu struktur tubuh Anda nanti akan berubah. Akan menjadi kuat, melakukan puasa mutih sehari penuh 24 jam untuk tidak makan dan minum sama sekali. Terus kemudian menghindari berbuat terjelah, ya itu jangan lagi menipu, jangan lagi mencuri, jangan lagi berbohong, berusaha untuk tetap tenang, tidak emosional, tidak penuh dengan amarah dilatih terus bawaannya orang yang menekuni dunia spiritual dengan tidak itu kelihatan tidak ada harus kemudian marah-marah meledak-ledak gitu. Itu disitu orang spiritualis begitu. Dan yang kedua itu tentang semeti apapun caranya saya sudah menjelaskan di video-video saya yang lainnya tentang tata cara dari Buddha Jawi Wisnu. Kalau meditasi secara umum intinya pokoknya anda duduk bersilah saja lah. Dan menghadap ke timur itu sesuai dengan arahan dari leluhur kita, karena timur itu adalah wiwitan, timur itu adalah leluhur kita juga, wetan itu tadi, ketika menghadap ke timur mulailah untuk menghendingkan sukma anda abaikan semua hal, tutup semua indera dan itu coba jalani selama ya 5 menit nanti kalau kuat mulai 10 menit 15 menit 30 menit sampai 1 jam kalau terus kemudian dinikmati bisa sampai 2 jam itu semedinya itu atau lebih bahkan begitu biasanya kalau menggunakan tata cara dari leluhur ini terutama yang dengan mantra-mantra di buddha jawi wisnu itu itu nanti akan ada dawuh pada saat anda semedi jadi ketika anda sudah mencapai ning itu barulah kemudian nanti berapa menit itu akan ada dawuh dawuh itu adalah kata-kata dari Tuhan pawisik itu tadi wahyu misalkan anda menyebutkan akan dapat wahyu anda sendiri itu jadi disitu akan selalu terkait dengan diri anda masalah apa yang anda hadapi anda harus bagaimana apa yang harus anda lakukan wahyunya itu seperti itu dawuhnya atau pawisiknya itu seperti itu jadi wahyu ini tidak berlaku untuk banyak orang hanya untuk berlaku diri anda sendiri jangan terus kemudian anda merasa mendapat wahyu terus kemudian anda menyebarkan orang lain harus mengikuti begitu tidak dalam tradisi Jawa seperti itu tentang wahyu itu tadi ya anda jalani sajalah anda coba saja untuk rutin menjalankannya nanti lama-lama akan terbiasa dan anda menikmatinya perilaku anda berubah keberuntungan anda berubah kehidupan anda menjadi menyenangkan hal-hal yang menghalangi itu menjadi terbuka semuanya semuanya menjadi lancar nikmatnya menjadi spiritualis seperti itu ya silahkan mencoba dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk anda semuanya dan semoga anda semuanya tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas Lusantara semoga damai selalu rahayu mulia aneng jagat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati